Menguat misteri asal-usul nama kota Semarang Pada kesempatan kali ini, kita membahas asal-usul kota Semarang. Mungkin selama ini, secara etimologis, nama Semarang yang kita ketahui berasal dari kata sem, yang berarti asam atau asam diambil dari sebutan pohon asam, dan kata arang, yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Kiagem Pandanaran datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang daerah dekat pelabuhan Bergoto, dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini, sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia-Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan selain Jakarta dan Surabaya, penting bagi Hindia-Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa waktu itu. Sebab sejarah bangsa ini, selalu dikaitkan dengan catatan pengakuan Belanda sebagai pedomannya, tentu orang melupakan sejarah atau di luar cerita nama asal-usul lainnya. Maka kali ini, kita ungkap asal-usul nama Semarang dari sumber yang berbeda. Penjelasan ini, hasil tanya-jawab dengan berbagai tokoh kejawen, salah satunya Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat bosku yang belum subscribe silahkan klik tulisan subscribe-nya, klik gambar lonceng agar mengikuti tayangan terupdate dari Omah Kris Salatiga. Serta klik gambar jempolnya jika menyukai tayangan ini. Semua itu gratis bosku, dengan itu bosku telah mendukung channel ini terus berkembang. Matur thanks you bosku, mari kita bahas kembali tentang asal-usul nama kota Semarang. Versi lain ini, apakah disebut otak atik gatuk atau suatu misteri? Hanya Allah yang mengetahui. Sebab semua asal-usul kota tidak ada catatan pasti, semua berdasarkan sejarah katanya. Tetapi dengan mengetahui versi lain juga menambah wawasan dan menambahkan referensi. Semarang atau samarang dikaitkan dari kata Semar atau Samar yang artinya tokoh pewayangan Semar, bisa juga kata Samar itu tidak kelihatan alias yang gaib, dan rang dari kata marang, yang artinya adalah untuk atau buat. Jika dirangkai memiliki arti untuk menghormati tokoh Semar, bisa juga buat segala sesuatu yang tidak kelihatan atau yang gaib. Sebab orang Jawa Tempo dulu sangat menghargai dan menjaga harmonisasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Kata itu ada juga yang menyejarahkan bahwa Ki Ageng Lontang menancapkan keris Semar yaitu keris berluk lima yang gandiknya terukir tokoh wayang Semar sebagai tumbal meredam Pagebluk waktu itu. Yang akhirnya dikenal dengan sebutan Ki Lontang Samarang. Sebab penumbalan sebagai pagar gaib tersebut dari Ki Lontang untuk sesuatu yang gaib di wilayah itu. Konon pusaka gaib itu ditanam di daerah sekitar Johar yang sekarang menjadi Masjid Kauman. Ki Lontang Samarang dalam catatan sejarah, tokoh Sakti Mandraguna yang berhasil dikalahkan oleh Sheikh Siti Jenar dan akhirnya berguru pada beliau. Dari kisah tersebut terkait sejarah yang benar atau tidaknya, kita tidak bisa memastikan, jika itu suatu hal positif, tentu sebatas menambah wawasan kita semua. Demikian misteri sejarah nama Kota Semarang. Bersama Oma Kris Salatiga kita Sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji, sejarah masa silam yang dikupas dari berbagai sudut pandang, sebagai wawasan pengetahuan warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Kris Salatiga. Rahayu.